Kederaan arus balik menuju Pulau Jawa terlihat ramai di jalan lintas Sumatera bagian tengah, tepatnya di Kabupaten Dermasraya, Minggu Siang. Kendaraan para pemudik di domisi limobil pribadi. Meski ramai, namun arus selalu lintas berjalan lancar. Tidak ada kemacetan ataupun hambatan yang menyebabkan arus kendaraan tersendat. Para perantau ini kembali pulang ke daerah tempat tinggal masing-masing setelah berlebaran Idul Fitri dan halal-bihalal bersama sanak keluarga di kampung halaman masing-masing. Pantauan yang dilakukan di Dermasraya, sebagian besar kendaraan pribadi yang melintas di dominasi kendaraan yang berasal dari Pulau Jawa. Hal itu bisa diketahui dari nomor plat kendaraan tersebut. Sejak pemerintah mengizinkan mudik pada tahun ini, para perantau mudik ke kampung halaman dengan keluarga masing-masing maupun pulang bersama-sama orang sekampung atau yang dikenal dengan istilah pulang basamo. Mudik menggunakan jalan darat semakin diminati perantau Minang. Pasalnya, jalan tol yang menghubungkan Bakauheni hingga Palembang memperpendek jarak dan mempersingkat waktu tempuh secara signifikan. Jika sebelumnya perjalanan darat dari Jakarta ditempuh secepat-cepatnya 36 jam, maka kini pemudik hanya membutuhkan waktu 24 hingga 28 jam. Ya, Alhamdulillah, di jalan lancar dan cuma ada di kembali di Merak yang agak tersendak. Dalam perjalanan sih tidak begitu banyak kendala, sejak dari Merak sampai itu naik kapal pun juga nggak terlalu ini. Cuman, ya udah sampai di kampung juga ya lebih aman, lebih bagus. Jalan pun juga bagus lah, karena dalam perjalanan itu kan udah mungkin tadi persiapkan. Meski libur lebaran telah berakhir, namun data yang dihimpun Polres Dharmas Raya, jumlah kendaraan perantau yang hendak balik ke rumah masing-masing belum mencapai puncaknya. Polisi mendata, baru 60 persen kendaraan pemudik yang kembali ke daerahnya. Diduga hal ini terjadi, karena sebagian besar perantau Minang yang mudik tahun ini berprofesi pedagang, sehingga mereka tak terikat jadwal libur lebaran yang ditetapkan pemerintah. Tak hanya itu, pengumuman pemerintah yang mengizinkan siswa belajar daring usai libur lebaran juga menjadi salah satu penyebab arus balik di Dharmas Raya belum mencapai puncaknya. Dapat kita lihat arus lalu lintas yang mendominasi dari arah Padang menuju Jakarta. Kemudian, selama tiga hari terakhir untuk arus balik, belum ada laporan untuk pecahan lalu lintas. Data dari Satuan Lalu Lintas Polres Dharmas Raya. Saat arus mudik, lebih dari 5.000 mobil pribadi melewati Dharmas Raya. Sedangkan pemudik yang menggunakan sepeda motor berjumlah lebih dari 4.000. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmas Raya. Terima kasih telah menonton!